lau annahum ra'awah kok seandainya semua hambamu yang di bumi kau izini bisa melihat surga sebagaimana Rasulullah s.a.w. Muhammad s.a.w. kanu asyadda aliyah khirsan niscaya mereka semua lebih sangat rindu kepada surga wa asyadda lahatulaban dan lebih sangat mencari kepada surga wa aqdham afiyah rohbatan dan lebih agung lebih agung harapannya kepada surga lebih sangat mencintai surga karena di dalam surga banyak kenikmatan-kenikmatanmu di antaranya bidadari huril hain dan wilda pria tampan dan wanita cantik dan semuanya indah menawan kalau semua hambamu yang lagi fikir itu kok izini bisa melihat surga mereka yang jelas dikirnya sangat semangat tidak mungkin layak-layak tidak mungkin melamun ketika-tika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wajikal garim Allah marzukna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarrabin Allah menawir kuluban nabi nuri hidayatika kemana warat al-arudha binuri syamsika rabban anfa'nabi ma'alam dana rabbi alimna ladiyan fa'una rabbi fakihna wafakih ahlana wa karabatin wa asabilana fi dinina Allah ma'in na'udhubika min ilmin la yangfa' wa kalbin la yakshya' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma amin Allah ma'asalli ala sayyidna muhammadin wa ala sayyidna muhammadin wa ala sayyidna muhammad madenil juhdu ala karma bayil ilmi wal hilmi walikami wa barik wa salim walhamdulillahirrabbilalamin malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab nurul iman dari 50 hadis kita sampai di hadis yang nomor 49 berarti kurang 2 hadis lagi sudah hatam insyaAllah kita selamati barang-barang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kita baca barang tahiyat At-Tahiatul Mubarakatuh Salawat uttayibatu lillah Assalamualaika ayyuhannambi wyrahmatullahi wabarakatuh Assalamualaina wa ala ibad punto insyaAllah lakab teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim An Abi Hurairata Radiyallahu anu An Rasulillah Salallahu alaihi salam Qala Innalillahi Malaikatan Yatufuna Fituruki Yaltamisu Nah Ahlat zikri Saya maknai dulu Saya artikan dulu nanti baca Karena hadisnya panjang Yang ke 49 ini hadis terpanjang Dari 50 hadis yang ditulis oleh Saidil Umar bin Hafid Di kitab aja Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah Yang jelas mutafak alaih Soeibuhari muslim Diceritakan bahwa Rasulullah salallahu alaihi salam bersabda Innalillahi malak ikatan Sesungguhnya Allah mempunyai Ribuan malaikat Yatufu nafid turuk Yang ribuan malaikat itu Keliling di jalan-jalan Pertama Syah Yaltamisuna ahlat zikri Yang tujuan kelilingnya Untuk mencari orang-orang yang Ahli zikir Yang sedang zikir Yang sedang menyebut nama Allah Yang sedang mengingat nama Allah Hati zikir itu ada dua makna Zikir yang dilakukan oleh lesan lidah Itu berarti menyebut Zikir yang dilakukan oleh kolbun hati Berarti ingat Berarti ketika bahasa zikir Berarti menyebut nama Allah Dan mengingat nama kebesaran Allah Berarti Allah itu mempunyai beberapa malaikat Yang Allah tugasi untuk keliling di jalan-jalan Untuk mencari ahli zikir Orang-orang yang sedang ingat Allah Orang-orang yang sedang menyebut nama Allah Kita lanjut ke hatisnya Baca bareng-bareng lagi Fa'idha wajadu Qawman Yadhkuruna Allaha Azzawajalla Tanadaw Halummu Ilahajatikum Fayahufunahum Di ajanihatihim Ilah samait dunia Sesudah itu Ketika malaikat-malaikat yang keliling di bumi Menemukan kaum Kaum Bahasa kaum Berarti orang banyak Menemukan orang banyak Yang lagi pikir Yang lagi menyebut Nama Allah Atau mengingat Allah Bareng-bareng Pikiran bareng Malaikat-malaikat yang menemukan Jama'ah yang lagi kumpul Berpikir kepada Allah itu Memanggil-manggil Kepada Yang lagi wiritan Yang lagi zikiran Entah zikiran yang dibaca Solawat Entah zikiran yang dibaca itu Astagfirullah Entah zikiran yang dibaca itu Al-Quran Kok zikiran? Entah Yang dilakukan itu sholat Sholat jamaah bareng-bareng Wiritan bareng-bareng Itu termasuk ahli zikir Ketika malaikat-malaikat Menemukan Komunitas Orang Sedang zikir Menyebut Dan mengingat Allah Malaikat itu memanggil Sebenarnya memanggil Kita yang lagi zikir itu Halumu'ilah hajat ikan Kemarilah kalian Haturkan hajat kalian Kamu punya cita-cita apa Kamu punya keinginan apa Kamu punya kebutuhan apa Haturkan sekarang Utarakan kepada Allah Curhatkan kepada Allah Para malaikat-malaikat itu Yang ditugasi oleh Allah Dengan tugas khusus mencari ahli zikir itu Menaungkan sayap-sayap mereka Menaungkan sayap-sayap mereka Menuju langit dunia Nanti orang yang ahli zikir itu Dinaungi sayapnya malekah Setelah itu Kola Diikuti Fayas'aluhum rabbuhum Wahuwa a'lamu bihim Mayakulu ibadi Kola Yakulun Yusabbihunaka Wayukabbirunaka Wayahmadunaka Wayahmadunaka Wayumajidunaka Setelah malaikat-malaikat menemukan ahli zikir dan menyelimutkan sayap-sayapnya menaungi ahli zikir itu menuju langit dunia Lantas Allah bertanya kepada para malaikat Bayas'aluhum rabbuhum Ketika Allah yang bertanya yang jelas Allah lebih tahu daripada malaikatnya Pertanyaan Allah menjadi ilmu pelajaran bagi kita Selaku umat Rasulullah dan hambanya Allah Allah bilang seperti ini kepada para malaikat Mayakulu ibadi Apa saja yang dibaca oleh hamba-hambaku di bumi Mereka lagi wiritan apa Apa baca Al-Quran Apa baca sholawat Apa baca istighfar Apakah baca takbir Lalu malaikat jawab Yusabbihunaka Mereka semua bertasbih kepadamu Menyucikan dirimu dari segala macam kekurangan Jadi membaca Subhanallah Itu maknanya adalah Kagum kepada Allah Allah maha hebat Allah bersih dari segala macam sifat yang kurang Sifat yang tercelah Sifat aib Wayukabbirunaka Dan mereka semua hamba-hambamu di bumi itu Mereka bertakbir Membaca Allah wa akbar Mengagungkan dirimu ya Allah Wayahmadunaka Dan mereka semua Membaca Alhamdulillah Memuji dirimu ya Allah Wayumajidunaka Dan mereka semua Memuliakan dirimu ya Allah Jadi mereka baca Subhanallah Mereka baca Alhamdulillah Mereka baca Allahu Akbar Dan mereka baca Astaghfirullah Mereka baca La hawla wa la quwata ila billah Fayaqulu Ikuti Alhamdulillah Alhamdulillah Fayaquluna la wallahi ma ra'awka Kola fayaqulu kaifa laura'awni Kola yakuluna laura'awka Lakanu asyadda laka ibadatan Wa asyadda tamjidan Wa akfaroh laka tasbihan Lantas Allah bertanya Lanjut bertanya kepada malaikat Yang jelas ketika Tuhan yang bertanya kepada mahluk Bukan berarti Allah bodoh Allah ngasih pelajaran kepada umatnya Rasulullah Biar jadi ilmu Biar jadi cerita Ketika jadi cerita jadi ilmu pelajaran untuk kita Dimana setiap kita pikir pasti malaikat menyaksikan kita Malaikat yang langsung mengaturkan kepada Allah Apa saja yang kita lakukan sekarang Termasuk lagi bahas-bahas ilmu Ya pikir Karena ilmu yang kita bahas adalah Hadisnya Rasulullah Ucapannya Rasulullah Yang jelas ucapan Rasulullah Tidak lepas dari wahyunya Allah Lantas Allah bertanya kepada malaikat Lanjut bertanya Mereka yang lagi baca subhanallah Baca Alhamdulillah Baca Allahu Akbar Baca Astaghfirullah Apakah mereka melihat aku? Apakah mereka tahu kepada aku dengan mata kepala mereka? Lantas malaikat jawab Kok seandainya mereka Makhlukmu Hambamu yang ada di bumi Melihat engkau seperti apa? Ya Allah Niscaya mereka Asyad dalaka ibadatan Lebih sangat aktif ibadahnya Wa asyadda tamjidan Dan lebih sangat mengagungkanmu Wa aktharolaka tasbihan Dan lebih sangat mensucikanmu Yang jelas kalau semua makhlukmu di bumi Dikasih tahu engkau seperti apa Maka Niscaya mereka akan lebih husu ibadahnya Tidak mungkin laya-laya Tidak mungkin tenang-tenang Yang jelas Pertanyaanmu Jawabannya Mereka tidak melihatmu Lalu kok bisa mereka Bisa dikir kepada aku Sedang mereka tidak melihat aku Katanya Allah Jawabannya malaikat Mereka Kok seandainya melihatmu langsung Ya Allah Niscaya mereka lebih sangat ibadahnya Lebih sangat mengagungkannya Lebih sangat mensucikannya Lebih sangat khusyuk hatinya Lantas Allah Melanjutkan Kola Yakulu Famada yas'alun Yakulun Yas'alun Nakal jannata Kola Yakulu hal ro'auha Kola Yakuluna La Wallahi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ma ro'auha Yakulu Fakaifalau ro'auha Kola Yakulun Lau anahum ro'auha Kanu Kanu Ash'adda Aleyha Hirson Wa ash'adda Laha Tolaban Wa a'zoma Fiha Rogbatan Kemudian Allah melanjutkan pertanyaan Kepada para malaikat yang sudah Menemui hamba-hamba Allah yang lagi zikir di bumi Allah bertanya kepada malaikat Apa yang mereka minta Ketika zikir itu Apa yang mereka minta Apa yang mereka doakan Apa yang mereka panjatkan Lalu malaikat jawab Hambamu yang lagi zikir di bumi itu mereka berharap ingin masuk surgamu ya Allah Mereka zikir hanya ingin masuk surgamu Yang mereka minta hanyalah surgamu Lalu Allah bertanya Hal ro'auha Apakah semua manusia di bumi Bangsa jin di bumi Mereka pernah melihat surga Kok bisa cita-cita zikirnya untuk surga Lantas malaikat jawab Lah yang jelas Makhlukmu Hambamu yang lagi zikir di bumi Tidak ada satupun yang pernah melihat surga Demi Allah Ya Rabb Wahai Tuhan kami Maha ro'auha Mereka tidak pernah melihat surga Mereka yang lagi zikir itu Ya Kulu lantas Allah Menjawab Menyaut lagi Fakaifalau ro'auha Bagaimana mungkin mereka zikirnya bisa khusuk Bagaimana mungkin mereka zikirnya mengharap surga Padahal mereka belum pernah melihat surga Lalu malaikat jawab Lalu annahum ro'auha Kok seandainya semua hambamu yang di bumi Kau izini bisa melihat surga Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kanu asyadda alia khirsan Niscaya mereka semua Lebih sangat rindu kepada surga Wa asyadda lahatulaban Dan lebih sangat mencari Kepada surga Wa a'wama fiya rohbatan Dan lebih agung Lebih agung harapannya kepada surga Lebih sangat mencintai surga Karena di dalam surga banyak kenikmatan-kenikmatan Yang diantaranya bida dari Huril Ain dan Wildan Pria tampan dan wanita cantik Dan semuanya indah menawan Kalau semua hambamu yang lagi zikir itu Kok izini bisa melihat surga Mereka yang jelas zikirnya sangat semangat Nggak mungkin laya-laya Nggak mungkin ngelamun ketika zikir Dulu dikisahkan Di kitab Karamatul Karamatul Awliya Ada ceritanya Imam Sufyan As-Sawri Kemarin di rumah yang pernah saya ceritakan ke anak-anak Imam Sufyan As-Sawri ini Ibadahnya sangat maksimal Hampir dibilang Beliau itu Nggak pernah berhenti-berhenti sholat sunat Jarang tidur Jarang makan Suatu saat santrinya ini Negur beliau Kenapa jenengan Wahai Imam Sufyan Kok ibadah kok sangat terlalu Sedang kami semua santrimu ini Mau niru jenengan itu Tidak mungkin bisa Jenengan sholatnya Pagi 100 rokaat 50 salaman Malam tahajudnya 100 rokaat 50 salaman Kami mau niru yang jelas Nggak sanggup Buat apa jenengan Kalau memang cita-cita jenengan surga Kayaknya lebih dari cukup Atau santri-santrinya menegur Karena kasihan kepada Imam Sufyan As-Sawri Selaku gurunya Lalu Imam Sufyan As-Sawri jawab gini Gimana mungkin aku mau tenang-tenang Dalam beribadah Aku diizini oleh Allah bisa kasyaf Bisa melihat Bidadari surga Yang mana penghuni surga mengira Bahwa Aroma yang mereka cium Bawangi yang mereka cium Cahaya yang mereka lihat Itu mereka kira Cahayanya Allah Padahal itu sebatas cahaya bidadari Yang lagi tersenyum kepada Para suaminya di dunia Senyuman bidadari saja seperti itu Apalagi senyuman Allah Katanya Imam Sufyan As-Sawri Sudah kalian jangan melarang saya Saya semangat seperti ini Karena Allah sudah membuka mata batin saya Bisa menyaksikan surga dengan jelas Itu ada ulama besar Waliyun min awliya ilah Yang bernama Imam Sufyan As-Sawri Semoga kita dapat Barokah yang Allah titipkan di dalam beliau Ini masih umatnya kanjeng nabi Belum kanjeng nabinya Masih hanya sebatas waliyun min awliya Masih belum Rasulullah Imam Sufyan As-Sawri gurunya Imam Shafi'i Merupakan salah satu dari guru Imam Shafi'i Seperti itu Kita lanjut Kisah selanjutnya Belum selesai ini Cerita Allah bertanya kepada malaikat Famaimma yata'awwazun Famaimma yata'awwazun lalu Allah bertanya kepada malaikat dari apa mereka berlindung katanya Allah kalau memang ketika aku tanya untuk apa mereka zikir apa yang mereka minta kalian jawab surga terus saya bertanya dari apa mereka minta diselamatkan dari apa mereka berlindung dariku kepadaku malaikat jawab semua yang ahli zikir di bumi mereka berharap agar selamat dari siksa api neraka lalu Allah bertanya apakah mereka semua pernah diizini melihat neraka kalau malaikat jawab demi Allah mereka semua tidak pernah kau izini melihat neraka lalu Allah menjawab bagaimana mungkin mereka zikiran bisa sekusuk gitu padahal mereka belum pernah aku izini melihat neraka lalu melihat neraka lalu malikat menjawab lalu Allah menjawab kanu asyadda minha firaron wa asyadda maha khafatan kok seandainya mereka yang ahli zikir itu matanya batinnya kau izini bisa melihat neraka misalnya mereka akan lebih sangat lari dari neraka dan lebih sangat dahsyat takutnya kepada neraka seperti itu lagi api di dunia ini panasnya api di dunia ini kalau di kali ya 70 kali lipat dari panasnya api neraka itu masih satu jus dari panasnya api neraka 70 kali lipat tapi kita harus optimis gitu karena nabi sudah berjanji sebagaimana di Al-Qur'an walasuhfayyukti korob bukafatarbo nabi itu tidak akan pernah ridho umatnya masuk neraka meskipun masuk neraka pun akan dibela mati-matian dihadapan Allah la arto wa wahidun min umati binar aku tidak akan ridho satu saja umatku yang masih tertinggal di neraka ini hadis sahih kalau sudah ucapan ini keluar dari lesan mulia rasul wassalam kanjeng nabi namun pintu Allah tapi jangan sampai putus asa seterburuk apapun kita seterjurumus apapun kita dalam perbuatan masyiat segera istighfar segera taubah kok sebagaimana di Al-Qur'an itu Olu buka ayat imalat 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 ayat Suruh-suruh Bajamiah Katakan Muhammad kepada umatmu Wahai hamba-hambaku Yang sudah melampaui batas Dalam berbuat maksiat Janganlah kalian putus asa Mengharap rahmat Allah Mengharap ampunan Allah Kasih sayang Allah Karena sesungguhnya Allah Pasti bisa mengampuni Semua dosa Jadi ada umat Islam itu Yang masuk surga Tanpa terangsit neraka Ada umat Islam yang masuk surga Masih dihisap dulu Dengan isapan yang enteng Ada umat Islam Yang sebelum masuk surga Masih mampir ke neraka Tapi ujung-ujungnya tetap Masuk surga Semua umatnya Rasulullah SAW Pasti masuk surga tanpa terkecuali Tinggal kita Mengajak Jangan mengecek dan mendoakan Jangan melaknat Kebanyakan kita Langsung mengkutuk melaknat Itu sudah doakan bahaya Kadang-kadang kalau Allah ini bertapa Tetap bertapa Ini kita aja Bukan kita aja Setelah itu Lanjut terakhir Ucapan terakhir Kunatkan Kaul Protection Kid collapsing Kaul Kaul Untuk belangrijk Ada Atau Kembali Kid Bad T amplitude Tua 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 Ne Tua terakhir ucapan Allah kepada malaikat Allah berfirman aku jadikan kalian semua para malaikatku aku jadikan saksi sungguh aku Allah telah mengampuni dosa-dosa orang yang lagi dikir kepada ini termasuk dikir kita menyebut nama Allah hati kita ingat Allah ini namanya dikir harus orang dikir itu langsung astaghfirullah kita mengingat-ingat Allah itu namanya dikir Allah berjanji aku bersaksi aku jadikan saksi kalian malaikat atas ucapanku sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang ahli dikir itu lalu ada salah satu dari malaikat Allah bilang di antara orang yang ahli dikir itu ada satu orang ya Allah mereka tidak ikut serta dikir padahal dia mempunyai hajat kepada padamu padahal dia punya hajat kepentingan kepada kebutuhan kepada tetap tidak Allah hirotan Allah cuma menjawabin sekolah hum al-julasa' la yashqo jalizum reka alidikir itu al-julasa' merupakan teman duduk beberapa orang-orang yang nongkrong beberapa orang-orang yang ngerumpi beberapa orang yang kumpul duduk bareng la yashqo jalizum yang mana teman duduk mereka tidak ada yang celaka masuk neraka makanya di bulul marom ini ada hadis hasan juga ada hadis hasan riwayat sahabat siapa ini juga sama sahabat abu hurairah tapi hadisnya hadisnya Imam Turmudi yang ucapannya gini Rasulullah s.a.w bersabda maka ada kawmun mak'adan lam yadhukurullaha fihi walam yusallu ala nabi Muhammad s.a.w illa kana alaihim hasratan yaum al-giyana akhroh jauh turmudi wakola hasan maka ada kawmun tidaklah sebuah kawmun yang duduk bareng mak'adan di sebuah tempat duduk lam yadhukurullaha fihi mereka lagi duduk bareng gini tidak ada satupun mereka yang ingat Allah tidak ada satupun mereka yang menyebut nama Allah walam yusallu ala nabi ketika kumpul duduk bareng tidak ada satupun mereka yang baca sholawat kepada nabi tidak ada yang ingat Allah dan tidak ada yang baca sholawat untuk nabi illa kana alaihim hasratan yaum al-giyana melainkan mereka semua akan menyesali perbuatannya di hari kiamat satu detik tidak ingat Allah satu detik tidak ingat Rasulullah itu akan jadi penyesalan di hari kiamat makanya setiap kita ngopi duduk itu jangan sampai satu jam tidak ingat Allah sama sekali tidak ingat Rasulullah sama sekali tapi kalau sudah kaum duduk bareng tidak dikir sama sekali tidak sholawat kepada nabi melainkan tempat itu akan waktu kesempatan itu akan jadi penyesalan telah di hari kiamat na'ul gila min t'alik ini ada lagi keutamaan dikir mengkola la ilaha illallah ta'wila syarikah la ashram arrod barang siapa yang membaca la ilaha illallah ta'wila syarikah pahala sepuluh kali kayak sehabis sholat itu wufirot kana kaman aktaqa arba'a ta'angfusin min walabi ismail mereka akan mendapatkan pahala sama seperti memerdekakan empat jiwa dari anak keturunan nabi ismail mengkola subhanallah bihamdi mi atam arrod barang siapa yang wiritan subhanallah bihamdihi subhanallah il azim seratus kali khutot anhu khutoyahu Allah kurangi dosa-dosanya wa ingka nadmithla zabadil bahar meskipun dosanya numpuk kayak busa yang ada di lautan kayak bui yang ada di lautan jadi orang yang biasanya kan setiap sebelum sholat bahdia subuh sebelum sholat subuh sesudah sholat bahdia subuh kan baca wiritan subhanallah bihamdi subhanallah il azim astaghfirullah seratus ala gak sempat sebelum sholat subuh maka sesudah subuhnya subhanallah bihamdi subhanallah il azim astaghfirullah seratus itu dapat melebur dosa kita meskipun dosa kita numpuk kayak untuk kayak busa yang ada di lautan terus ditambah la ilaha illallah al malikul hakul mubin 99 kali sebagai penutup seratus la ilaha illallah al malikul hakul mubin muhammadur rasulullah salladikul wadil amin dua zikiran ini jangan sampai ditinggalkan subhanallah bihamdi subhanallah il azim astaghfirullah seratus ala perlu ditambahi sholawat seratus terus la ilaha illallah al malikul hakul mubin yang ditutup seratusnya muhammadur rasulullah salladikul wadil amin kalau gak sempat subuh maka bacalah sehabis dulu ini tiap hari seperti itu pasti dijamin rezekinya pasti diampuni dosanya jangan sampai ditinggalkan ini pikiran ini pikiran dua ini subhanallah bihamdi subhanallah il azim astaghfirullah seratus la ilaha illallah al malikul hakul mubin seratus kalau di kitab i'anatu talibin kalau gak sempat pagi maka bacanya zuhur habis sholat zuhur habis subuh atau sebelum subuh kalau saya biasanya sesudah baktiyah subuh baca subhanallah il azim astaghfirullah seratus nanti habis sholat subuhnya saya bacalah ilaha illallah al malikul hakul mubin saya tutup seratusnya muhammadur rasulullah salladikul wadil amin setelah itu saya baca ya latif ya latif ya latif seratus dua puluh sembilan terus ditutup Allah latif di ibadih ya ruzukum iya sa'u wal qawiyul aziz sembilan kali sebagaimana kemarin di kitab asya ruzawi seperti itu baru doa terah sholat subuh seperti itu isi koma karena makruh tidur sebelum terbitnya matahari makruh makanya di kitab i'anatu talibin sunat membangunkan orang yang lagi tidur sehabis subuh tapi belum tuluk kalau di hp itu belum tuluk belum terbit karena waktu itu Allah mengirim jatah rezeki kita mengirim rahmatnya mengirim faktornya tapi kalau kita tidur gak dapat bahagia makanya habis subuh jangan tidur dibuat jalan tak nunggu di hp kalau ada keterangan waktu tuluk kalau sudah tuluk berarti terbit matahari boleh tidur 15 menit 20 menit setudah matahari terbit baru masuk waktu sholat duha dan waktu sholat isrok arti bukan pas tuluk itu waktu sholat duha waktu sholat duha itu arti boleh tidur tidak makruh tidur ketika sudah tuluk makanya jangan salahkan dulu ya hamid pas suruhan itu sampai dimintai amalan sama orang sama orang yang lagi bangkrut itu saatnya terus banyak bukan sampai ya hamid disuruh istiqomah sholat sholat jamah subuh tidak boleh tidur sampai terbitnya matahari kalau kamu masih belum kaya kalau kamu masih belum lancar rezeki iya datangi saya tageh janji saya katanya ya hamid sampai seperti ini makanya ketahuinya Habib Abdullah bin Awli Haddad dalam Risalatul Ma'awana waktu pagi itu waktu Allah ngasih rizki yang kelihatan mata kalau waktu habis asar sampai Maghrib itu Allah ngasih rizki yang tidak kelihatan mata rizki yang masuk ke dalam batin kita hati kita makanya diusahakan katanya Habib Abdullah terakhir ini iklamu ketawilah kalian semua sesungguhnya orang zikiran itu orang wiritan itu punya tata kerama paling terpenting dari tata keramanya zikir adalah hadirnya hati bersama lidah pada saat membaca zikir jadi bukan mulut saja tapi hati ingat Allah ketika mulut astagfirullah hati memohon penampunan kepada Allah ketika mulut la ilaha illallah hati mengakui Tuhan kita Allah harus hidup harus dibarengkan ucapan mulut sama pengakuan hati jadi ketika baca salawat mulut Rasulullah Muhammad hatinya ingat Nabi Muhammad dan ingat Allah agar Allah mengaturkan rahmat tambahan rahmat taklimnya kepada Nabi seperti itu diusahakan katanya Habib Abdullah bin Allah Haddad hadirnya hati bersama lidah pada saat membaca zikir itu yang paling terpenting dari semua etika dalam berfikir karena apa usahakan setiap zikiran seperti itu baca Al-Quran pun meskipun tidak paham maknanya mulut baca Al-Quran hati ingat Allah hati merasa ngobrol dengan Allah karena kalam yang kita baca adalah kalam Allah usahakan seperti itu kayak merasa dilihat Allah terus ketika baca salawat kayak merasa dilihat Rasulullah karena apa kok seperti itu fa'ina zikir layakadu ya silu ila sye'in mimfawai di zikri wa samarotihi al maksuda illa bilhudur karena semua orang ahli zikir hampir tidak akan sampai kepada fa'edah-fa'edah zikiran yang dia baca hampir tidak menuai buah-buah yang dimaksudkan dalam zikir kecuali dengan cara menghadirkan hati pada saat membacanya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan seperti itu amin amin Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muah-mudahan kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati